Hey guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku mau nge-review produk terbaru dari Focalure Ini adalah lipstick mereka Yang duo gini, jadi satu produk tuh Isinya ada dua shades Ini namanya, kalau di Shopee-nya adalah Focalure 2-in-1 Liquid Lipstick Matte Dual Stick Tapi kalau di packaging-nya Ini namanya adalah Multicolor 2-in-1 Lipstick, ini menarik banget Satu produk lipstick ada dua shades warna Jadi ini kayaknya kalau kalian Tim-tim ombre nih Ini cuci, ini harganya Rp56.000-65.000 Jadi beda warna, beda harga ya guys Kayaknya ada beberapa warna yang lebih mahal Dibandingkan yang lainnya, mungkin pigment-nya Lebih mahal or something, I don't know Aku mau bacain dulu klaim-nya Ini aku klaim-nya liatnya dari Shopee-nya mereka ya Ini tuh katanya Focalure Ultra Light Intense Color Dual Stick Merupakan produk baru keluaran dari Focalure dengan desain double N And double shade, sehingga dapat Memenuhi kebutuhan warna lipstick yang lebih dari satu jenis Ini tuh katanya tahan sampai 16 jam Cena, kata klaimnya Jadi mari kita buktikan saja ya Apakah benar 16 jam dia akan tahan Ini tuh kita tidur dari jam 6 malam Sampai jam 6 pagi Nggak hilang berarti ini lipstick Itu aja baru 12 jam Kalau 16 nampah lagi tuh Sampai udah pagi-paginya makan dulu gitu ya Nah itu masih ada lipsticknya harusnya Langsung aja kita swatch warnanya di bibir Pertama aku mau hapus dulu Ini lipstick bawahnya Dan ini bibir aku udah agak kering sih ya Soalnya lipstick sebelumnya tuh matte Review kali ini tuh konsepnya tuh santai aja gitu ya Karena aku udah bosen bikin review yang elegan-elegan Terlalu serius gitu bosen ya Jadi kali ini reviewnya agak sesantai-santainya aja gue gitu ya Jadi ini tuh aku punya semua warna ya Tapi dia tuh memang warnanya loncat-loncat guys Ada W01, W04, W05, W06, W07, W08 Dan terakhir W10 Jadi warnanya itu memang nggak lengkap ya Di official shopnya tuh memang nggak lengkap juga nih ya Agak bingung ya kenapa loncat-loncat ya Atau mungkin yang masuk ke Indonesia cuma ini Atau gimana nggak tau deh Tapi aku udah beli semua warnanya yang tersedia di Shopee-nya mereka Karena ini dual Jadi ya otomatis kita konsepnya ombre aja Eh kasang HD ya So pigmented Kayaknya dikit banget kamu udah nutup gila Pakenya secuprit banget guys Nah ini dia yang paling mudanya dari W01 Nah biasanya warna kayak gini tuh Kalo udah nge-set dia akan sedikit berubah ya guys Warnanya nggak persis seperti ini Ini tuh bener-bener pigmented banget Dan dia nggak lengket Dan kayaknya nggak transfer Nothing Gila aman banget wih Nggak ada transfer Pakein powder sedikit di pinggirnya Selanjut pake yang warna lebih gelapnya Hmm Pigmentasinya wow Ini dia ombre yang nomor 1 Kalo aku pribadi Si aku Suka sama warna ini Dia tuh dua-duanya soft ya Warnanya Ini pinknya juga nggak pink-pink banget nih Yang warna bawahnya Yang atasnya juga Nggak yang pucet banget Buat kamu yang sawo matang Tenang aja Yang ini dia pasti bakalan Bagus di kamu gitu ya Aku hapus dulu Makeupnya Hmm Tahan lama bener Susah guys Ini cantik nih warnanya Dia lebih kayak deep gitu ya warnanya Pasti ini banyak yang suka sih Kulit-kulit sawo matang Kalo kalian suka yang agak-agak deep purple Ini tuh base-nya udah kayak gitu guys Warnanya udah lumayan deep gitu Ini menurut aku sawo matang friendly semua deh warnanya Ternyata lucu Warnanya agak ungu Dalamnya agak orange Ternyata lucu loh Lucu Iya lucu Iya kan Nih warna ombreannya tuh ya Coba kita pakein lagi Ini bagus deh Dia tuh ditimpa lagi pun masih oke Iya Ih jadi putih banget gigi gue Betapa gigi aku langsung keliatan putih Buat kalian yang giginya kuning Atau banyak jigong-jigong Apa gimana ya Nih cobain pake shade yang 04 nih W 04 Pasti gigi kalian jadi lebih cakep dikit gitu Selanjutnya Ke warna 05 Ini agak orange Yang ini agak keberry pink gitu ya Dia tuh cair banget Tapi pigmented banget loh Tuh Jadi kalo mau pake seoles aja tadi Udah bisa satu bibir kayak gini nih Kalo mau lebih full Coverage-nya ya ditambahin lagi dikit Kalo misalnya kalian pakenya agak tebal Jadinya kayak begini nih Pakainya memang Mendingan tipis Yang kayak tadi aku awal Kalo warna ini tuh Menurut aku warna-warna remaja banget Bener-bener yang kayak pinky girl gitu Nah ini nih Bener-bener pink gitu loh jatohnya Lanjut ini ke shade 06 Ini agak jauh ya bedanya Warnanya Ngeh kan Pake jari aja deh Pigmented parah Aku bedakin dikit ya Ini warna yang gelapnya nih Belainnya pake jari lagi aja biar aman Ini di jari masih banyak loh Dia tuh bener-bener si pigmented itu Jadi kita buang dulu deh yang di jari ya Ini cocok banget buat kalian yang suka Korean makeup look yang fresh Yang warnanya itu Vibrant Nggak terlalu muted Nah ini cocok nih Oke guys ini lanjut shade 07 Ini bisa dibilang yang warnanya paling Pucet ya diantara semuanya Yang dua-duanya ini tuh sama-sama Pucetnya gitu ya Sampai bingung gue Ini bedanya AP Hmm I like this one Single color aja ini cantik nih Terus kita lanjut ya Dalamnya ombre Ini bedanya AP gitu ya Bingung gue Bedanya apa guys Coba ya Bedanya apa Oh Mirip kali loh warnanya Cuman beda undertone sedikit aja loh Padahal yang ini base warnanya aku udah suka banget Tapi ombreannya terlalu mirip Kita lanjut Ke warna 08 Ini 08 dari keliatannya sih sempurna ya kombinasinya Ya coba kita aja Coba kita aja Kita coba aja Coba kita aja Uh Ini sih lucu Hmm Fix ini lucu Hmm lucu banget Yang ini lucu loh warnanya Liat deh Warna dasarnya aja udah lucu Ini kita pake base-nya doang ya Yang warna mudanya itu jadi kayak kokoreaan gitu loh Gak terlalu pink Gak terlalu peach Pas di tengah-tengah Oke sekarang kita lanjut ke ombreannya Hmm Berbeda sayang Jujur ini kalo cuma boleh satu warna Aku akan pilih yang ini Karena ini wearable banget Untuk everyday makeup look Bisa Kemana aja bisa Mau pake yang ininya doang bisa Mau pake yang ininya doang bisa Mau di ombre juga cakep Gak bikin kaget warnanya Warnanya tuh pigmented Tapi muted gitu ya Dibanding yang lain Yang lain kan agak vibrant yang ini Gak Nah yang lumayan muted itu berarti tadi Yang ini Sama ada lagi yang tadi yang agak ungu Yang aku bilang bikin gigi putih Itu juga dia lumayan muted ya Warna ungunya Ungu mute gitu Gila ini Parah ini lucu banget Yang ini Fix ini sih kalian harus beli guys Yang ini Asli 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 Ini harus beli yang ini Jujur ini lucu banget nih Yang W08 Oh my god aku suka sih Kombinasi warnanya tuh Lucu gitu Gak lebay It's just a very very beautiful ombre Ini mau masuk Sekte Anyong Haseo Kam Saham Nida Ini bisa nih Tuh koreaan bisa Agak gelapnya doang Bisa mau pake yang Base yang lebih pucatnya juga bisa Mesti punya guys Mesti punya yang ini Dan ini kayaknya Abisnya lama banget Karena dia bener-bener pake setotal doang Udah pigmented Jadi kalian kalo beli ini Kayaknya ini mungkin bisa jadi setahun baru abis Sekali ya guys ya Ini bakalan awet banget nih Lipstick ini Harganya cuman berapa tadi 50-68 ribuan Tapi ini bakalan Awet banget Fix Ditambah ini long lasting Jadi gak perlu kita touch up Touch up Dan ini kondisinya Bibir aku tuh udah Jelek ya guys Aku tuh bukan Tipe bibir yang bagus Kalo kalian tau Bibir yang full and plump My lips Is not their type of lip Aku tuh memang Basically bukan bibir yang Plumpy Cantik Gak Bibir aku tuh keriting guys Aslinya Dan ini Pake ini Itu tuh gak bikin makin keriting Menurut aku ya Ini tuh tipe matte Yang bener-bener matte Yang kalo udah nge-set Itu gak transfer Terus dia tuh kokoh Di bibir Ini teksturnya bagus Merata gitu Dia gak peci Apa Ngeblok-ngeblok tuh Enggak Terus di bibir juga gak Bikin bibir kerasa kering Ini bibir tuh Kerasanya biasa aja Ini matte-nya berasa Cuman gak berasa Kering yang lengket Yang perih Yang kering Kerontang gitu Enggak Aku ngerasa kayak Bibir aku nih fine Ini adalah lipstick matte Yang kalian butuhkan Di saat pandemi Si jujur Dan karena dia pigmented Jadi kan kita pake dikit aja Tuh dia udah Warnanya udah Bagus gitu ya Jadi Jadi ini tuh berasa ringan aja Gitu di bibir Gak berasa berat sama sekali Karena bener-bener kita Makenya tipis banget Dan ini tuh aku Posisinya bibir aku Udah dari pagi Pake lip cream Lagi puasa Lagi kering Bibir aku juga Tipe yang kering Terus aku juga gak pake lip balm dulu Nih sebelum pake lipstick ini My god gue jadi Semangat Diantusias saya Meningkat gitu Oke nah ini sekarang Adalah shades terakhir Ini kayaknya agak lebih coklat nih Warna ini Dan yang ini juga Merahnya Kayak adahin coklatnya Lucu juga nih kayaknya Ini kalo kalian suka nude-nude Ke arah coklat nih Ini nih Sawo matang Ini pasti sawo matang juga suka nih Ini lucu Satu warna juga lucu nih Oke 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 Saya agak takut ya Saudara-saudara Ih kok lucu juga Dia tuh tipe ombre-nya Lebih obvious gitu loh Karena warnanya kan Lumayan jauh ya Jadi dia tipe-tipe ombre Yang lebih keliatan Ombreannya gitu Kalo kalian suka ombre Yang lebih keliatan Nah ini cocok nih Buat kalian nih Tuh Kalo aku cuman boleh Pilih satu Warna doang Aku sih akan Lebih pilih W08 ya Warna yang sebelumnya Karena menurut aku Warna yang sebelumnya Itu cantik banget Sesuai dengan Selera ombre-an aku gitu ya Aku gak suka ombre-an Yang terlalu obvious nih Kayak ombre banget tuh Aku sebenernya kurang suka Aku suka ombre-an Yang lebih tipis-tipis Gak begitu keliatan Nge-ombre-nya Jadi bibir kita tetep Keliatan full Karena bibir aku tuh kan kecil Jadi kalo terlalu ombre banget tuh Jadi makin tipis bibirnya Tapi ini lucu nih Warna ini tuh Pasti banyak yang suka nih Warna yang terakhir ya 0-10 50-60 ribuan Kalian dapet 2 shades Dan 2 shadenya Bukan yang Seuprit-seuprit ya Bukan Ini full size sayang Ini full size tuh Biasanya lipstick yang harganya Semurah ini tuh Finishnya di aku selalu gak bagus Lipstick murah Sering bikin aku kecewa Ini jujur aja Makanya aku gak pake-pake nih Padahal aku udah Beli dari lumayan lama Tapi gak aku pake-pake Sebelumnya tuh aku cuman Swatch aja guys Kalo ini gak Ini aku bener-bener pake Dan aku puas Dan somehow nih Setelah aku perhatiin Ini kayaknya semua shadenya Emang bikin gigi Keliatan lebih putih deh guys Aku ngerasanya ya Ini kayaknya bakalan jadi Nomor 1 aku Untuk lipstick yang Transfer proof Tahan lama Ringan Pigmented Dan dia gak kering Masih nyaman di bibir The best for color Bagus banget Harga murah Udah buruan beli Ini revya approve Kalian mesti beli Worth it banget Harga segini Gila Vokalur Good job Segitu dulu aja review kali ini Thank you guys so much for watching And I'll see you guys sama next one Bye